ini batang guys kali ini saya mau bikin pecel pedas batang pepaya ini langsung aja kita rebus dulu batang pepayanya guys untuk mengurangi rasa pahitnya kita tambahkan garam guys dan ini daun suriannya untuk bahan kuahnya ini resepnya ada disini guys langsung aja kita masukkan kacang tanah yang udah disengrai itu kita tambahkan sedikit cabai guys saya rasanya lebih pedas ya oke ini bumbu-bumbunya udah siap semua yang terakhir kita masukkan batang pepayanya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya daniel menu kali ini batang pepaya lagi ya guys tapi kali ini makannya tanpa nasi ya ini pecel pedas batang pepaya guys ini komposisinya tahu sama batang pepaya aja ini bagian batang ada bagian daun dan juga bagian dahat ya dan disini saya ada tambahkan sambal juga oke guys cuma itu aja menu kita malam ini ya seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu ini sambalnya kita tuangkan dulu biar tambah pedas ini pecelnya ya orak pedas orak mangan guys ini dia baru mantep namanya kita aduk-aduk dulu guys wah sadis banget nih guys wow sebenernya main hmm 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 dengan batang lembut pahitnya masih ada guys tapi gak terlalu pahit ya karena ini udah disampurkan juga dengan bumbu-bumbu kacang jadi ini ada manis-manisnya ya hmm 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 menurut saya ini kurang pedas saja guys tambahin sambal sedikit lagi baru mantap susah banget nih lagi ada cabai rawitnya mantep susah banget makan pakai garpu ini oke udah kayak makan mie aja nih ya Oh ini bagian buat pucuk yang paling mudah nih hmm puas makan batang papaya kali ini guys takai makan mie pecel buuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!